cara setting huawei hg 8245 hal 58245 cara setting akses point huawei hg 8425 H5 cuma pakai HP doang Oke langsung aja sambungin ke wifi huawei nya untuk password bisa dilihat di bagian belakang akses point terus masuk ke browser ketikan 192 168.100.1 untuk username game yaitu support esnya gede dan passwordnya adalah the world in your hand keren mengecui kalau udah masuk ini tinggal kita exit aja langsung ke bagian advance kemudian pengaturan willan dan diwilan basic kita ganti nama wifi nya sesuai yang kita mau misalnya disini aku kasih nerecel karena untuk pilih poceran jadi passwordnya kita matiin di authentication modenya kita pilih open encryption modenya non dan apply nanti bakalan disconnect langsung aja kita sambungin lagi ke wifi yang baru diganti tadi dan masuk ulang kayak tadi Ups karena tadi masih login usernya kita restart dulu dan masuk lagi kayak tadi kalau udah masuk ke advance lagi terus ke menulan dan pilih layer 2 per 3 port kita checklist semua lan satu sampai lan 4 dan apply lanjut ke menulan host disini kita uncheck list secondary addressnya terus di primary address ini kita kasih IP yang masih satu segmen dengan mikrotik disini aku kasih 10 20.38 dan apply dan seperti biasa reconnect lagi wifi nya sekarang masuk ke browser ketikan IP yang barusan diganti tadi yaitu 10 20 30.8 dan login lagi kayak tadi sekarang ke menu DHCP servernya ini kita uncheck list semua biar nanti dapat IP nya dari mikrotik dan apply dan terakhir kemenuan di atas ini kita checklist dulu pengaturan sebelumnya terus kita delete langsung aja kita buat baru dengan klik new encapsulation modenya kita pilih IP oe protokolnya IPv4 one modenya kita pilih bridge one service tipenya kita pilih order enable villainnya di uncheck list pada bagian binding optionnya checklist SSID 1 lan 1 sampai lan 4 dan apply selesai deh tinggal sambungin ke lan yang terhubung dengan mikrotik kalau misalkan belum paham tinggal putar lagi aja videonya semoga bermanfaat dan salam selamat menikmati